Rusia telah mengklaim menghancurkan dua peluncur roket HIMARS buatan Amerika Serikat di Donbass. Sistem roket HIMARS disebut oleh Ukraina sebagai senjata yang paling kuat. Kancuran ini menandakan bahwa pertahanan Ukraina mulai kembali goyah. Digabarkan Amerika Serikat sebelumnya memberi delapan sistem roket, artileri mobilitas tinggi HIMARS, dan amunisi sejak awal invasi. Namun, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa pasukannya telah menghancurkan dua di antaranya. Hal tersebut terjadi saat rudal dengan presisi tinggi diluncurkan di Malotaranovka, Republik Rakyat Donetsk. Di daerah pemukiman Malotaranovka, di Republik Rakyat Donetsk, rudal presisi tinggi yang diluncurkan dari udara menghancurkan dua sistem roket peluncuran Ganda HIMARS, buatan Amerika Serikat, dan dua depot amunisi militer Rusia. Dikutip dari Rusia Today, sebanyak 124 HIMARS telah digunakan oleh pasukan Ukraina di Donbass pada akhir Juni. Sebelum itu, Kepala Staf Umum Ukraina Valery Zaluzin memposting sebuah video yang dimaksudkan untuk menunjukkan pasukan Prokif mengoperasikan sistem roket jarak jauh. Ukraina juga menyampaikan terima kasih kepada Amerika Serikat atas bantuan sistem roket tersebut. Sementara itu, Rusia terus-menerus memperingatkan Amerika Serikat dan sekutunya agar tidak memberikan senjata kepada Ukraina. Pengiriman senjata hanya akan mengarah pada perpanjangan konflik dan penciptaan masalah jangka panjang. Kemudian, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan bahwa beberapa senjata asing yang ditujukan untuk Ukraina disalahgunakan. Senjata tersebut disebut telah menyebar ke seluruh timur tengah dan muncul di pasar gelap. Militer Rusia juga menjelaskan bahwa setiap senjata asing di wilayah Ukraina akan dianggap sebagai target nyangsa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!